Intro Hai, saya Mata Suyarman. Kembali ke sesi Q&A dan hari ini saya akan menjawab email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Intro Nah, saya hari ini akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya dan email yang saya pilih hari ini dari Fuad Hasan. Nah, Fuad Hasan emailnya adalah fuadhsn.599 at gmail.com Dan ini katanya selamat malam Jumata, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya ingin menekuni bidang fotografi khususnya di genre portrait dan selalu tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang Cimarta berikan di channel Youtube. Mohon bantu masukkan dan kritikan atas dua foto yang saya kirim. Nah, di sini ada dua buah foto. Foto yang pertama Dan foto yang kedua Ini ada satu orang wanita ya, dia pakai topi dan posternya cukup menarik. Dan ini juga dari segi pencahayaan juga sudah cukup menarik ya. Dan kalau saya lihat yang foto keduanya juga konsepnya menarik ya. Konsep di mana ada satu orang wanita dengan alat panah gitu ya. Nah, mungkin yang saya mau kasih kritik sedikit mengenai editan di bagian kulitnya. Jadi, kulitnya ini yang sudah dilakukan oleh Fuad ini mungkin saya nggak tahu prosesnya kayak gimana. Cuma kalau saya lihat dari hasilnya, kulitnya ini seperti di blur, kemudian di masking lagi. Jadi, pori-porinya itu agak hilang. Dan buat foto orang itu, kita penting banget buat menjaga pori-pori. Foto yang saya punya dengan teknik editing yang saya lakukan di Capture One Pro. Kalau kita bicara portrait photography, otomatis kita harus tahu dan harus paham mengenai makeup. Karena makeup itu salah satu unsur yang penting. Jadi, sebelum kita masuk ke editing untuk memperhalus kulit, kita harus tahu dulu dari segi makeupnya dulu. Jadi, makeup itu ada macam-macam. Ada yang bisa mau kesannya gloss atau semi-gloss atau mau yang doff. Jadi, benar-benar doff nggak ada mengkilapnya sama sekali. Nah, itu penting banget buat diketahui karena kita itu kan mau kerjaannya lebih gampang ya. Kalau kita mau lebih gampang, kita harus maksimalin di makeupnya dulu. Jadi, makeupnya kita maksimalin dulu. Kita buat dia udah lebih sempurna pada saat kita foto. Jadi, jangan terlalu mengandalkan Photoshop. Tapi, kalau sudah bisa diselesaikan pada saat makeup proses itu, selesaikan dulu di saat makeup. Karena itu membantu banget, membantu cukup banyak. Dan juga buat teman-teman, harus pintar-pintar memilih makeup artis yang sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Karena setiap makeup artis itu punya specialties-nya masing-masing. Jadi, masing-masing kan punya skill yang berbeda-beda ya. Ada yang makeupnya itu seperti 3D, misalnya dia bisa bikin muka orang itu berubah, gitu, karakternya. Atau ada juga makeup artis yang memang specialties-nya itu di beauty, gitu, lebih kecantik, gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi, jangan dipaksakan makeup artis yang mungkin biasa kerjain beauty, kemudian dipaksa untuk menjadi 3D, gitu. Jadi, misalkan dia pengen karakter banget, gitu. Nah, itu biasanya nggak berhasil. Jadi, teman-teman harus tahu, kita mau buat konsep fotonya seperti apa. Nah, kita bekerja sama dengan makeup artis yang sesuai. Nah, setelah itu, setelah makeup, kita juga harus paham mengenai lighting, tentang cahaya. Apalagi kalau kita bicara portrait yang kita lakukan di dalam studio. Udah otomatis kita harus tahu bagaimana cara men-setting lampu di dalam studio untuk menciptakan karakter yang kita inginkan. Apakah kita ingin karakternya lebih ke beauty, cantik, gitu, di mana cahayanya lebih halus, lebih rata, atau kita bicara yang karakter yang lebih kuat, yang maskulin, gitu. Nah, itu dibuat dengan cahaya yang lebih keras, cahayanya shadow lebih keras, gitu. Nah, jadi, teman-teman kalau ingin belajar portrait photography, harus belajar mengenai lighting. Nah, kembali ke skin tone. Sekarang saya akan sharing editing dengan menggunakan Capture One Pro 20. Buat teman-teman yang belum pernah nyobain Capture One Pro 20, bisa klik link di bawah, karena saya akan share linknya untuk download 30 hari free trial-nya Capture One Pro 20. Dan kalau teman-teman sudah suka dan cocok, bisa melakukan transaksi di website Capture One Pro 20, atau juga transaksi dengan Prima Imaging. Jangan pakai bajakan, karena nanti akan merugikan kamu sendiri. Jadi, bisa aja software bajakan itu mengandung virus, dan mungkin aja beberapa software, beberapa aplikasi di dalam software ini, tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Nah, saya akan buka satu buah file. Nah, ini file portrait yang pernah saya buat, dan ini juga ada videonya di YouTube. Jadi, teman-teman bisa cek juga video pembuatan dari foto ini. Dan di sini, di foto ini, biasanya saya, sebelum saya melakukan color grading atau proses lainnya, yang saya lakukan adalah saya melakukan color correction. Color correction itu artinya adalah saya mengecek apakah exposure-nya sudah benar, kemudian juga dari segi white balance, kita juga harus cek apakah white balance-nya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, kita buat semuanya itu menjadi netral dulu. Nah, setelah kita buat itu netral, kemudian kita baru masuk ke proses berikutnya. Nah, dari foto ini, setelah kita buka, kita masuk ke bagian sini. Di sini ada namanya white balance. Kita coba cek secara Kelvin dan Tin. Kalau saya lihat, di sini agak sedikit lebih warm. Jadi, saya mau buat dia lebih netral. Kita coba putar sedikit. Di sini, di Capture One Pro 20, ada menu yang di atas ini, ini namanya before and after-nya dia. Ini kita tinggal klik aja. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, di sebelah kiri ini adalah before, dan di sebelah kanan ini after. Ini kita bisa lihat apakah warnanya sudah netral atau belum. Nah, kemudian kalau kira-kira masih kurang pas, kita bisa adjust sedikit lagi. Kayak gini. Terus kemudian juga kalau teman-teman mau cek exposure, bisa cek juga di bagian exposure. Nah, saya hari ini editingnya ada menggunakan Tangent Wave 2. Nah, ini Tangent Wave ini biasa saya gunakan untuk current reading. Jadi, buat teman-teman yang pengen tahu informasi tentang Tangent Wave ini, bisa cek di website-nya Prima Imaging. Nah, di sini saya kalau pakai Tangent Wave ini, jadi saya tinggal puter-puter aja tombol-tombol di sini. Jadi, buat saya lebih mudah pada saat saya melakukan post-processing. Jadi, kita coba cek exposure-nya. Terus kemudian highlight-nya kita coba naikin dikit. Nah, buat teman-teman yang ingin editing seperti ini, harus perhatikan juga dari histogram. Jadi, di sini ada di bagian bawah nih ya, di bagian atas juga nih ada. Di bagian atas ini, ini ada namanya histogram. Jadi, di sini dia memberikan informasi apakah foto kita sudah sesuai exposure-nya. Jadi, kalau dilihat sini grafiknya seperti gunung. Jadi, di tengah-tengah ini menjulang ke tengah sini ya. Nah, ini artinya tidak ada yang terlalu over ataupun tidak ada yang terlalu under. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya, saya masuk ke dalam color editor. Jadi, di sini ada satu menu namanya color editor. Nah, di sini ada pilihannya. Jadi, ada tiga pilihan di dalamnya. Jadi, yang pertama ada menu basic, ada menu advance yang kedua, dan yang ketiga adalah menu skin tone. Jadi, memang Capture One Pro ini, mereka menyiapkan menu khusus untuk mengolah skin tone. Kita tinggal klik aja di sini, di skin tone-nya. Kemudian di sini ada picker, ya. Ada color picker. Jadi, pick skin color correction. Jadi, kita bisa pilih warna kulitnya di mana. Nah, kemudian di sini ketika kita klik, dia akan muncul. Dia akan muncul color range-nya. Nah, di sini kita bisa pilih. Jadi, apakah warnanya mau kita haluskan atau tidak. Kemudian di sini juga kita bisa ganti hue-nya. Jadi, kalau misalkan mungkin warnanya agak terlalu kemerahan atau terlalu kekuningan, kita coba olah lagi di sini. Kita cek secara hue-nya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian secara saturasi juga ada. Ada pilihannya di bagian bawah. Nah, ini saturasi penting banget, karena kadang-kadang saya melihat tendensi teman-teman yang baru belajar foto portrait, itu kadang-kadang warna kulitnya agak terlalu oversaturate. Nah, itu kurang menarik. Biasanya kita butuh yang sedikit lebih disaturate, yang lebih agak nggak terlalu mencolok banget ya. Nah, ini biasanya kita butuh untuk diturunkan sedikit. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau kita disaturate terlalu banyak, dia akan pucat banget. Jadi, kayak mayat gitu, kayak boneka yang pucat pasi banget. Jadi, harus banyak latihan, supaya kita tahu feeling-nya. Kita tahu kalau skin tone yang enak di mata itu seperti apa. Kemudian, di sini juga ada pilihan lightness. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau saya switch ke bawah, lightness-nya berkurang. Kalau saya switch ke atas, dia menjadi lebih terang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kulitnya itu berubah-berubah. Jadi, harus memang kalau kita ngomong skin tone atau apa, mengolah skin tone, memang harus banyak latihan, dan harus banyak cari referensi juga. Jadi, kalau teman-teman masih bingung, masih bingung kira-kira warna yang paling pas itu kayak gimana, coba cari referensi dari siapa gitu, dari internet gitu. Kita coba disimpan, dan di saat kita edit itu, coba di sebelah-sebelahin, dipasang sebelah-sebelahan. Kemudian, kita coba meniru dulu, karena tahap dari pembelajaran itu adalah dengan cara meniru dulu pertama. Dan setelah itu, setelah kita bisa menemukan warna yang sesuai, habis itu kita coba modifikasi dengan style kita sendiri. Oke, nah sekarang saya udah olah ya. Kita coba lihat nih before and after-nya, ini before-nya, dan ini after-nya. Ini before, ini after-nya. Warnanya lebih enak ya di mata, kalau yang pertama agak terlalu warm. Nah, kemudian di sini, kita coba bikin agak sedikit di satu rate. Dan di bagian bawah ini juga kita bisa klik bagian bawah ini, di mana kita cuma memilih warna yang kita pilih aja, jadi view selected color range. Jadi yang cuma terpilih. Jadi kita karena kita mau ngolahnya warna kulit, makanya ditampilkan si warna kulit itu aja. Dan warna-warna selain warna kulit itu, dia matikan. Nah, setelah color correction, saya masuk ke proses healing. Jadi biasanya color grading saya lakukan di akhir, jadi sebelum color grading, saya masuk ke healing dulu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau kita zoom. Di sini ada beberapa pori-pori yang kayak jerawat-jerawat, atau misalkan ada kotoran, ada tai lalat, atau apa yang mungkin mengganggu. Nah, kita bisa hilangkan. Nah, gimana caranya? Kita klik tombol di bagian atas ini. Nah, ini ada menu healing. Jadi ini ada kita bisa pilih, bisa draw healing mask, draw cloning mask, atau kita bisa remove spot. Jadi caranya gampang banget. Kita tinggal cari ukuran yang pas. Jadi biasanya saya nggak pakai yang diameternya besar kayak gini. Saya biasanya saya kecilin. Jadi kita klik kanan. Di sini ada option dari brush-nya. Jadi teman-teman bisa geser ke bawah, supaya dia lebih kecil, atau geser ke atas kalau mau lebih besar. Tapi saya biasanya selalu menggunakan brush yang lebih kecil. Jadi saya sesuaikan dengan ukurannya. Jadi kalau misalkan ukurannya, saya mau ukuran jerawatnya mungkin jerawat kecil-kecil, atau pori-pori yang kecil-kecil, nah itu saya lebih pilih menggunakan yang lebih kecil. Jadi kira-kira hampir mirip dengan ukuran yang kita ingin hilangkan. Ini kalau dilihat, dia akan otomatis dia akan search detail mana yang pas untuk mereplace bagian yang tidak kita inginkan. Dan untuk melakukan ini, sebaiknya memang di zoom. Jadi supaya kita bisa lihat pori-porinya secara jelas, ini kayak di bagian mata ya, ada sedikit mascara yang agak berantakan. Nah ini kita harus zoom. Jadi di zoom sampai benar-benar kelihatan detailnya satu-satu, baru kita healing. Jadi kalau kita dalam posisinya besar, agak nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan kita nggak di zoom seperti ini, bisa aja kita salah-salah healing gitu. Jadi karena terlalu besar, view-nya nggak kelihatan ya. Jadi Capture One Pro 20 ini, dia memiliki artificial intelligence yang benar-benar cerdas banget, yang benar-benar hebat banget. Jadi dia itu bisa mencari data-data ini dengan cepat. Jadi prosesnya itu jauh lebih cepat dibanding software lain. Dan kita ini mengeditnya tetap dengan menggunakan file raw berbeda dengan software lain, di mana kalau kita melakukan adjustment ini, healing atau apa, itu sudah dilakukan dalam proses JPEG. Jadi kalau misalkan kita edit di Photoshop, ketika sudah melewati proses ACR, nah itu artinya dia sudah mulai masuk ke proses JPEG. Nah di sana, prosesnya berbeda dengan proses di sini. Jadi walaupun kita mengolah di Capture One Pro ini, dia tetap filenya adalah viral. Nah untuk healing ini, proses healing, ini harus sabar, karena ini memang, kalau kita bicara portrait photographer, kita harus memang dealing dengan pori-pori. Jadi harus sabar banget ngeliatin pori-pori model yang kita foto. Nah kalau kita ngomong soal editing skin tone, itu banyak banget caranya. Jadi mungkin teman-teman bisa browsing juga di internet, ada yang namanya frequency separation. Nah itu proses editing, di mana kita membuat dua layer, di mana layer pertama adalah pori-pori, layer keduanya adalah layer warna. Nah selain itu juga, kalau teman-teman tahu, ada beberapa preset juga mereka yang memang menyediakan preset untuk, khusus untuk skin tone. Nah yang terakhir, yang menurut saya agak kurang bagus ya, Nah itu cara dengan membuat dua layer. Jadi layer pertama itu, dibuat layer yang blur. Nah layer bawahnya adalah layer yang normal. Nah kemudian layer blur-nya ini, kita masking. Nah itu kemudian, di bagian mata, hidung, dan mulut, biasanya tetap dijaga fokus. Nah itu sebenarnya agak aneh. Jadi, saya nggak rekomen banget, untuk menggunakan teknik itu, karena biasanya suka ada pori-pori yang meleset. Jadi misalkan, di bagian kelopak mata, itu biasanya suka ketinggalan. Jadi di atas kelopak bulu mata, itu kadang-kadang di bagian sini, juga ada pori-pori yang masih berbentuk pori-pori. Tapi kemudian, di bagian pipi, di bagian rahang, nah itu biasanya, dia tetap blur gitu. Jadi, buat kita yang melihat fotonya itu, agak kurang bagus ya, setikannya agak kurang. Kalau hanya diposting di social media, memang nggak gitu kerasa. Tapi kalau misalkan teman-teman, buat untuk print, misalkan di kanvas, ukuran setengah meter atau satu meter, itu kelihatan banget. Jadi, buat saya sih, saya nggak merekomendasi, untuk melakukan proses editing seperti itu. Jadi, pori-pori itu, wajib banget dijaga. Nah, kemudian pertanyaan yang sering banget, saya dapat, itu adalah, bisa nggak sih di Capture One Pro itu, kita melakukan dodging atau burning? Nah, di sini sebenarnya bisa banget, kita tinggal klik di sini, kita, yang tombol panah ini ya. Nah, ini kita klik, dia akan muncul yang namanya adjustment layer. Nah, di adjustment layer ini, kita bisa bikin, layer yang khusus untuk dodging atau untuk burning. Dodging itu artinya, kita membuat foto kita lebih terang, dan burning itu artinya, membuat foto kita lebih gelap. Tapi, ini dengan seleksi. Jadi, misalkan, kita cuma mau menerangkan area tertentu aja, atau menggelapkan area tertentu aja. Nah, di sini misalkan yang adjustment layer 1 ini, kita kasih nama, dia sebagai dodge. Kemudian, exposure-nya kita naiki misalkan 1, di sini. Kemudian, kita bikin 1 layer lagi. Misalkan, adjustment layer ini, kita kasih nama burn. Lalu, kemudian, di sini exposure-nya kita buat minus 1. Oke, nah, kemudian kita tinggal pilih tombol yang brush ini. Kalau kita mau klik yang dodge, misalkan, saya ingin membuat matanya lebih bersinar. Jadi, saya buat dodging di area matanya dia. Nah, kalau misalkan gede kayak gini, nah, teman-teman harus hati-hati. Jadi, kita coba kecilin lagi. Jadi, brush-nya itu harus dibuat agak lebih kecil. Dan kalau misalkan teman-teman melihat, kok kayaknya brush-nya agak terlalu kuat ya, terlalu keras. kita bisa ganti opacity-nya. Jadi, opacity-nya bisa 100% atau kita turunkan. Kemudian, dari hardness-nya juga ini kita bisa buatkan. Apakah dia mau ada efek blur-nya, atau dia mau hard, benar-benar bulat aja. Jadi, ini hardness-nya kita bisa setting juga. Kita brush begitu, kira-kira. Nah, ini kita bisa lihat ya. Buatannya jadi lebih, bersinar. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa, aduh kok kayaknya terlalu terang ya matanya. Nah, ini kita bisa ganti juga di sini, di opacity-nya. Opacity-nya kita bisa turunin. Jadi, misalkan kita mau bikin 70% aja. Nah, kemudian kita lihat, nah, warnanya lebih natural ya. Terus, sama halnya dengan burn juga. Kalau burn, kita tinggal brush. Jadi, misalkan saya mau buat dia shaping, jadi misalkan mukanya lebih ada bentuknya. Jadi, bagian pinggir-pinggirnya, saya mau gelapin shadow-nya. Jadi, di sini misalkan saya ingin gelapin. ini bisa di brush, misalkan bagian sini. Nah, ini juga sama. Kita bisa geser, kalau misalkan dia terlalu kuat, opacity-nya kita bisa turunin. lalu kemudian, kalau saya balik lagi, oh, saya pengen bagian hidungnya, saya mau buat highlight-nya lebih tinggi. Nah, kita pilih kembali lagi. Kemudian, kita brush lagi, supaya highlight-nya lebih muncul. Misalnya seperti itu. Kemudian juga bibir. Bisa bibirnya mau dibuat lebih glossy, lebih terang. Kemudian bisa. Tinggal brush aja di bagian bibirnya. Gimana caranya, kalau misalkan kita ingin berubah pikiran, kita ingin hapus. Di sini ada tombol yang erase, sebelah kiri ini. Nah, kita tinggal brush aja. Jadi, kita tinggal brush. Nah, dia akan otomatis menghapus. Kemudian, kalau teman-teman ingin melakukan masking dengan Capture One Pro, kita bisa klik di sini, kita tombol plus, ini ada new layer, new adjustment layer. Kemudian, kita tinggal klik yang gambar brush ini, draw mask. Nah, kemudian, kita tekan tombol M. Nah, di sini dia akan memberikan informasi kalau area yang terpilih itu terlihat dengan warna merah. Nah, teman-teman bisa klik kanan. Di sini kita bisa pilih juga yang namanya auto mask. Nah, ini auto mask ini lumayan membantu banget. Pada saat kita ingin masking itu menjadi lebih mudah, karena dia akan otomatis menseleksi sesuai yang kita inginkan. Nah, kita coba klik di sini, kemudian opacity-nya kita coba naikin ya. Nah, kalau teman-teman mau bener-bener lebih hard, ini hardness-nya bisa dinaikin. Jadi, sampai bener-bener bulat gitu ya. Nah, kita coba di sini, kita seleksi. Jadi, dia akan memilih sesuai yang kita inginkan. Jadi, kayak ada magnetnya gitu. Dia pilih area yang memang sesuai yang kita lewatin. Jadi, jangan lewat terlalu banyak, karena dia akan menseleksi secara otomatis. Kalau kelewatin kebanyakan, dia anggap itu memang kita ingin pilih. Tapi, kalau misalkan kita lewatin cuma sedikit-sedikit, nah itu biasanya dia anggap itu memang area yang tidak kita inginkan. Jadi, bisa dilihat di sini, dia akan otomatis memilih area yang sesuai kita inginkan. Nah, bisa dilihat ya. Di sini itu dia pilih sendiri. Jadi, software-nya udah pinter dari sananya. Ini mempermudah banget supaya kerja kita tuh lebih cepat. Dan katakan kalau misalnya teman-teman mau langsung di-fill semua, jadi kita tinggal gambarnya kita buletin aja kayak gini. Kemudian kita tinggal klik aja. Di sini ada fill mask. Nah, dia akan otomatis nge-fill. Jadi, dia akan seleksi langsung area yang kita inginkan. Nah, untuk menutup atau menghilangkan si warna merah ini, kita pencet yang M lagi. Nah, kalau kita udah seleksi yang M, dia akan otomatis hilang lagi. Nah, kemudian dengan memilih area yang kita inginkan, kita bisa melakukan adjustment sesuai yang kita inginkan. Misalkan, saya ingin exposure-nya saya naikin. Nah, ini saya kasih lihat yang contoh yang ekstrim ya. Jadi, ketika saya naikin, dia hanya terseleksi di bagian tadi yang kita udah masking. Bagian topi dan bagian lain itu nggak ada berubah. Terus, kemudian juga kalau kita ingin ganti highlight-nya, misalkan saya ingin buat dia lebih terang, nah ya, karena cuma si skin tone-nya ini aja di bagian yang kita sudah seleksi. Jadi, area topi-nya itu nggak kena adjustment sama sekali. Nah, proses terakhir setelah semuanya sudah selesai, kita baru masuk ke dalam color balance. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama adalah tombol master, ada three ways, di mana kita bisa mengejas warnanya dengan mid-tone, shadow, dan juga highlight. Kemudian ada bagian shadow-nya sendiri, ada bagian mid-tone-nya sendiri, dan juga ada bagian highlight-nya sendiri. Nah, ini di sini, kalau di Capture One Pro itu, bentuk color balance-nya itu adalah color wheel. Jadi, bentuknya itu seperti lingkaran. makanya kenapa saya menggunakan Tangent Wave 2 ini, karena dia sesuai dengan menu yang disiapkan. Jadi, dia bentuknya seperti wheel. Jadi, gampang banget buat saya operasiinnya, jadi tinggal diputer-puter aja dari bolanya. Nah, kita coba kita bikin color grading. Jadi, supaya meng-create mood sesuai yang kita inginkan, kita bisa tambahkan warna. Jadi, kita tambahkan warna atau toning sesuai yang kita inginkan. Oke, nah ini kira-kira warna yang sudah saya olah. Jadi, warna itu sebenarnya kalau kita ngomong color grading, masing-masing setiap orang itu punya selera yang berbeda-beda. Jadi, sangat-sangat subjektif banget kalau kita ngomong color grading. Jadi, buat teman-teman perbanyak aja referensinya. Jadi, referensinya itu sebanyak mungkin. Jadi, kalau teman-teman mau bikin nuansanya mungkin yang lebih gold, skin tone yang lebih gold, atau misalkan mau yang lebih sedikit lebih bluish, atau lebih yang disaturate, atau apa. Nah, itu sesuai selera masing-masing. Jadi, nggak ada yang bener atau salah sesuai dengan konsep yang kita inginkan aja. Jadi, kalau kita sudah punya konsepnya, kita akan tahu kemana arah color grading-nya. Nah, kemudian kalau color grading sudah selesai, semua sudah selesai, nah, teman-teman bisa masuk ke dalam menu selanjutnya, yaitu di sini ada menu sharpening. Jadi, kalau teman-teman mungkin ingin fotonya lebih tajam, mungkin bisa ditambahkan di sharpness-nya. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman mungkin fotonya ada sedikit noise yang mengganggu atau apa, nah, noise-nya di sini bisa dikurangin karena noise reduction di Capture One Pro itu performance-nya bagus banget. Jadi, walaupun dia mengurangin noise, tapi sharpness-nya tetap menjaga. Dan selain itu juga ada pilihan di bawah ini, ada pilihan film grain. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang pengen create fotonya itu kayak film-film zaman dulu gitu ya. Ada grain-grain-nya, jadi ada bintik-bintik ciri khasnya film. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya. Jadi, buat teman-teman silahkan aja dicoba sendiri. Jadi, tinggal download aja software Capture One Pro dan dicoba-coba aja sendiri karena ini enak banget buat editing portrait. Nah, setelah fotonya selesai, teman-teman bisa langsung save filenya. Jadi, di sini ada menu yang terakhir ini. Ini ada yang namanya proses resipi. Nah, di sini kita bisa save filenya sesuai yang kita inginin. Jadi, kita mau bentuknya sebagai JPEG sRGB atau kita ingin bentuknya sebagai TIFF atau sebagai A3 DPI Printed Ready. Jadi, kalau kita mau print juga ada size-nya, dia sudah siapin semua dan juga di sini di bawahnya ada proses resipinya. Jadi, teman-teman bisa set semuanya ICC profile-nya mau seperti apa, resolusi seperti apa. Jadi, semua sudah lengkap. Jadi, buat teman-teman dicoba aja Capture One Pro-nya mudah-mudahan bisa membantu proses editing untuk portrait fotografi. Nah, pertanyaan terakhir kalau teman-teman misalnya penasaran apakah Capture One Pro ini supported dengan Adobe Photoshop. Nah, ini support banget. Jadi, ada beberapa fitur yang memang bisa dilakukan di Capture One Pro. Ada beberapa bagian lagi yang cuma hanya bisa dilakukan di Photoshop. Jadi, misalkan kita ingin melakukan proses liquify atau proses manipulasi, nah, itu dilakukan di Photoshop. Jadi, teman-teman di sini dari fotonya tinggal diklik kanan aja. Nah, di sini ada namanya Edit With. Jadi, di sini tinggal dipilih misalkan Edit With Photoshop 2020. Nah, ketika kita klik ini ada formatnya. Jadi, tinggal dibuka aja formatnya berbentuk PSD. Jadi, kalau teman-teman buka, misalnya nggak bisa kebuka, jangan lupa diganti di sini. Kadang-kadang dia formatnya itu TIF atau JPEG. Jadi, make sure formatnya itu adalah format PSD. Kemudian, kita tinggal klik Edit Variant. Nah, kita klik di sana. Nanti dia akan masuk ke dalam Photoshop. Jadi, di sini dia masuk. Nah, file ini terbuka di Photoshop. Jadi, semuanya bisa kita lakukan di sini. Jadi, kalau misalkan kita ingin liquefy atau ingin melakukan manipulasi, kita gabungin beberapa foto di dalam foto ini, dilakukannya di Photoshop. Jadi, jangan ragu-ragu lagi karena semuanya itu bisa diproses dan semuanya memang saling berkaitan. Jadi, bukan Capture One Pro dan Photoshop itu saling apa ya, saling tidak sesuai, tidak cocok, tapi mereka ini saling supporting each other. Nah, sesi Q&A sudah selesai, jadi hari ini saya sudah sharing tips editing dengan menggunakan Capture One Pro 20. Jadi, buat teman-teman yang ingin fotonya di bedah, jangan lupa email ke martasuherman at gmail.com dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Selamat menikmati.